Halo guys, jumpa lagi bersama saya yang spesialisnya upgrade mobil Siapa lagi kalau bukan? Bengkel Bian Bodekit Nah, kali ini kita baru kelar lagi untuk mobil Vellfire tahun 2011 Yang dimana tipe premium sound Ataupun tipe tertinggi khususnya untuk di kelas generasi pertama Mobil Vellfire Nah, mobil ini sudah kita upgrade menjadi versi yang ZG 2022 Dan mungkin teman-teman yang subscribe kami Itu banyak banget kita melakukan pengerjaan mobil Vellfire generasi pertama Kita upgrade menjadi versi tahun 2022 Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik Kenapa sih banyak customer kami yang mengupgrade dari generasi yang seperti ini menjadi versi tahun 2022 Nah, akan kita hulas semua Teman-teman jangan kemana-mana Terus saksikan di channel kami Dan bisa dilihat juga untuk progres-progres pengerjaannya Dan jangan lupa di subscribe guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk di kelas mobil Vellfire Terima kasih telah menonton! 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 dari generasi pertama sampai generasi akhir, konsepnya itu hanya memiliki dua lampu seperti ini jadi dia ada pemisahannya, alisnya nah itulah yang dimana pabrik lebih gampang mendesain dan juga yang pasti mereka akan mencocokkan dengan karakter si mobil tersebut nah seperti ini kan, kelihatan sempurna ditambah lagi, khususnya untuk pemasangan rapi grill juga kita ganti dengan versi yang terbaru, hanya aja berbedanya dengan versi yang 2017 yang sering kita upgrade, untuk di bagian list cup mesinnya ini, itu gak dipasang, ya, nah kalau ini polos seperti ini aja, dan di bagian grill, juga modelnya seperti ini, dan dia lebih banyak ornamen kruman, khususnya untuk seperti mobil yang baru selesai kita melakukan pengerjaan, ditambah lagi mobil ini sudah kita pasang dengan body kit keluaran modelista yang dimana modelista ini memiliki ciri khas, nah yang saya selalu bilangin itu, ciri khasnya itu adalah dia lebih banyak permainan di ornamen kruman makanya itu gak heran kalau untuk produk modelista ini dia memang meledak untuk di pasar khususnya otomotif apalagi di kelas mobil premium seperti Alphard, nah karena kita lagi banyak banget nih mobil-mobil Alphard nih disini ada mobil Alphard, juga ini semua sama kita melakukan pemasangan body kit ini sedang kita melakukan periperan di bagian body, nah ini juga ada mobil Alphard yang sedang kita melakukan pemasangan body kit dan semua produk yang kita pasang ini adalah dari keluaran modelista, nah kita balik lagi ke mobil Velfire, dan ini ornamen krumannya dia banyak, melintang dan selain itu juga di bagian konsep cover fog lampnya ya ini dia ada garis-garis teman-teman bisa lihat nah desainnya pokoknya sama percis dengan generasi versi tahun 2022 ZG nah kemewahan kita pasang di bagian bumper yaitu DRL modelista seperti ini menjadikan karakter lebih nyala, khususnya di bagian depan, jadi pada saat berkendara dia ada lebih daya tarik, yaitu menyalakan lampu DRL nya, karena sebelumnya dia tidak ada memiliki DRL sama sekali, polos, jadi setelah kita melakukan pemasang ini, setidaknya konsepnya mobil ini sudah ada di bagian lampu DRL nya, karena semua mobil-mobil sekarang ini selalu pabrikan mengonsepkan selalu ada DRL nya ya, nah oke kita lanjut ke bagian samping ya, karena mobil ini generasi yang versi yang odiles, atau yang premium sound, atau versi yang ZG intinya yang tertingginya sampingnya sudah ada jadi sampingnya seperti ini sudah ada, ini tidak bisa kita ganti karena kenapa? pintunya dia berbeda dari versi yang ATPM nah cocok nggak? pasti cocok karena apa? karena lebih padat dan juga lebih berisi jadi teman-teman bisa melihat juga untuk versi yang seperti ini jadi walaupun sampingnya sudah ada seperti ini ini masih cocok karena di bagian depan itu dia ada body kit seperti ini jadi dia akan menyatu di bagian samping hingga dia akan ketemu di bagian belakang jadi itu nggak masalah dan memang menjadikan penampilan lebih sempurna jadi kalau sampingnya nggak ada bisa kita pasangin sampingnya dengan modelista tapi kalau misalkan sudah ada seperti ini ini nggak bisa kita pasangin jadi ditambah lagi kalau misalkan polos ya polos kayaknya gimana ya nggak ada seninya jadi kita harus pasangin modelnya seperti ini oke lanjut di bagian belakang nah paketan upgrade-nya apa aja sih? nah jadi kalau untuk paketan upgrade-nya itu bumper depan grill cover fog lamp yang tadi ya DRL modelista kita kasihin body kit juga kita bisa kasih dan juga DRL modelista tadi udah ya DRL modelista fog lamp ya lalu di bagian bemper belakang nah jadi bemper belakang ini juga sudah kita upgrade dan ini paketannya juga yang dimana ada ornament-ornament kruman jadi konsepnya itu sama dengan versi Alphard ANH20 nah teman-teman tim mana nih? tim Alphard ataupun tim Velfire tinggal komen aja kira-kira suka dengan yang mananya nah dia ada double muffler ini hanya aksesoris dan juga dia ada refektor refektor yang kita pasangin sekarang itu adalah dia modelnya ada sandnya dan untuk di bagian stop lamp nah ini kita ganti dan stop lamp ini tidak paketan untuk kita melakukan pengupgradean ini terpisah ya kalau teman-teman ingin melakukan pengupgrade ini terpisah jadi teman-teman harus nambah nih ya kadang-kadang juga saya pengen dong saya banyak customer saya pengen kita sebutin harga sekian oh udah termasuk ini ya termasuk ini ya termasuk ini ya bangkrut kita guys nah jadi teman-teman harus rinciin juga kepada tim kami kira-kira ingin melakukan pengupgradeannya seperti apa yang pasti bisa dikasih linknya dan kita akan merincihkan kira-kira sperpan apa aja yang dipasangin dan homage ya nah seperti ini hasilnya pengerjaannya dan juga sandnya juga sudah running ya sudah ada apa namanya konsepnya led saya akan hidupin supaya teman-teman bisa melihat mungkin yang belum pernah melihat untuk nyalanya seperti apa oke guys nah jadi nyalanya seperti ini ya di bagian sininya dia ada lampu sandnya juga jadi ya lebih menyala aja lebih ada seni khususnya aksesoris-aksesoris pemanis lah untuk di bagian refektor atau biasa disebut juga mata kucing nah itu aja guys penjelasan dari kami jadi teman-teman suka dengan model yang mana suka model 2022 seperti ini ataupun versi tahun 2017 modelnya seperti ini nah belakangnya masih sama modelnya jadi perbedaannya itu di bagian depan aja oke nanti tinggal hubungin di deskripsi kami langsung hubungin aja di tim marketing kami langsung cepetan dan nanti kita akan pastinya akan fast investment juga yang pasti kita akan memberikan yang terbaik dikasih garansi pokoknya kita apapun kalau kita bisa kasih kita kasih lah buat kalian semua dan tirinya adalah saya akan memberikan pelayanan terbaik buat kalian semua oke terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe juga di klik tombol loncengnya kita masih banyak banget proyek-proyek yang masuk ke bengkel kina khususnya di proyek akhir tahun guys oke sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022 2023 kira-kira kita masih ada proyek apalagi ini guys nah makanya itu klik tombol loncengnya guys see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati